Putri anakku yang baik, subhanahu wa ta'ala, engkau adalah buah hati mama papa yang merupakan amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Kami berkewajiban melindungi dan mendidikmu, subhanahu wa ta'ala, anakku mama dan papa sangat mendambakan engkau menjadi anak yang taat dalam beragama dan berahlak mulia, putri anakku sayang, engkau adalah bagian dari tubuh dan jiwa kami, Subhanahu wa ta'ala, apabila kami memandangmu, seolah-olah kami memandang diri sendiri, Allah Akbar, apabila bencana menimpamu, seakan-akan bencana menimpa kami sendiri, subhanahu wa ta'ala, putriku anakku sayang, subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, balaslah kebaikan mereka. Ya Allah, bagaimana harus kubalas budi mereka, karena aku tidak bisa memberikan imbalan yang sepadan. Ya Allah, apa saja gangguan atau penderitaan yang mereka rasakan karena perbuatanku, jadikan itu semua penyebat terhapusnya segala dosa-dosa mereka. Bukti ketundukan kita kepada sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, barang siapa yang melaksanakan pernikahan dengan niat yang baik, ingin menjaga agama, ingin menjaga akhlak, ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh, ingin memperbanyak keluarga dan saudara, maka telah sempurna separuh agamanya. Barang siapa yang melaksanakan pernikahan dengan niat yang baik, maka telah sempurna separuh agamanya. Saya terima nikah dan kawinnya Putri Azmi Nabila Wafa bin Asef Wahyu Ridwan dengan mas kawin seperangkan alat sholat dan satu set perhiasan mas berlihat di bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Putri Azmi Nabila Wafa binti Bapak Asef Wahyu Ridwan dengan mas kawin tersebut di bayar tunai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!